Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan bawa makanan bekal gitu Pak. Itu tujuannya apa tuh Pak? Jadi mengapa anak-anak disuruh bawa makanan? Yang pertama, satu ya mereka tentunya membawa makanan yang higienis Pak. Yang sehat. Artinya tidak perlu beli di warung karena tadi sudah banyak diketahui juga bahwa selama 3 hari ke depan mereka tidak boleh belanja atau jajan ke warung. Nah kemudian selain itu juga bertujuan ada kebersamaan. Di antara mereka. Hari ini bawa roti semuanya bawa roti. Jadi tidak ada, oh ini mungkin orang berada lalu bawa makanan yang mungkin harga lebih mahal. Tidak seperti ituannya. Kami tanamkan ada kebersamaan di antara mereka.